Intro Rapat kerja nasional pertama relawan Jokowi Center digelar di dua tempat berbeda di Jakarta. Acara pembukaan Rakernas sendiri dilakukan di gedung Kobek Sindotower, Ancol, Jakarta Utara. Sedangkan untuk hari kedua, Rakernas diadakan di Swiss Bell Hotel, Mangga Besar. Pada Rakernas kali ini dihadiri oleh koordinator daerah dari 34 provinsi se-Indonesia dan perwakilan dari 300 kabupaten, di mana struktur kepengurusannya telah terbentuk. Sekjen Jokowi Center Imanta Ginting mengatakan bahwa tujuan Rakernas ini adalah untuk merumuskan strategi, peran dan posisi para relawan Jokowi Center dalam rangka membantu memenangkan Jokowi Dodo pada pertarungan Pilpres 2019 nanti, setelah sebelumnya para relawan Jokowi telah melakukan deklarasi sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Jokowi Dodo untuk melanjutkan pemerintahan pada periode kedua 2019-2024. Jokowi Center akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Satu, kami akan menjadi garda terdepan untuk membela nama baik dan kehormatan Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo sebagai Presiden dan Kepala Negara Republik Indonesia. Dua, kami akan menjadi tenaga dan garda terdepan dalam rangka menyebar luaskan informasi tentang capaian kinerja pemerintahan Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo, menjerap aspirasi masyarakat dan menggalang suara untuk memilih Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo pada pemilu Presiden 2019. Tiga, kami akan bersatu padu bergandengan tangan bersama seluruh organ relawan Jokowi, calon legislatif, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan para kader partai politik untuk memenangkan Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo pada Pilpres 2019. Empat, Jokowi Center akan membangun jaringan inti relawan untuk pemantau saksi sekurang-kurangnya satu orang per TPS yang akan menjadi corong di desa-desa, kelurahan, untuk menggalang suara dukungan setidak-tidaknya di tujuh provinsi strategis. Presiden, Presiden, Jokowi. Selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk menyusun program kerja yang merupakan aktualisasi kegiatan relawan Jokowi Center di setiap daerah dalam mensosialisasikan seluruh hasil kerja Jokowi pada periode 2014-2019. Selain Imanta Ginting, Anwar Fuadi yang merupakan ketua umum Jokowi Center juga mengatakan bahwa seluruh relawan Jokowi tidak pernah takut dalam menjelaskan fakta dan data hasil kerja Jokowi selama ini. Saya dan Ruhut. Tapi kenapa? Karena kami yakin bahwa yang kita pilih, yang kami pilih ini adalah orang yang tepat. Kita harus pilihlah sesuatu yang jelas. Jelas prestasinya jelas. Kerjanya jelas. Jelas apa lagi? Programnya jelas. Kalau kita berjuang ini, kita harus mempergunakan program. Yang kita ajukan ini program, bukan fitnah. Bukan menghasut, bukan sara. Tapi kita ajukan program yang baik. Nah di sini masyarakat akan menilai. Oh ini, nah saya kira kalau Pak Jokowi kita tidak akan meragukan lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Ini sangat luar biasa. Nah, dan Jokowi Center ini, kita malam ini kita deklarasikan, tanggal 8, bulan 8, tahun 2018. Jam 18, di lantai 8.